Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mas Nantok Lita teman-teman ya Pada sebetulan siang hari ini Cuaca sangat pewanas teman-teman Ini padahal masih sekitar jam 10 siang ini teman-teman Tapi pewanas Dan ini saya berada di bawah pohon mangga Ini pohon manganya gak ada buahnya Meskipun ada buahnya ini Padahal rontok teman-teman Padahal sudah ada yang agak besar Nah ini sebenarnya sudah ada yang segini juga Tapi buahnya gak begitu banyak Ini mungkin ada gagal buah Eh gagal buah Gagal bunga, mau bunga itu gagal Karena pada waktu itu ada musim grimis ya Waktu itu Itu masih ada kecil-kecil Dan oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah selalu sobat mendukung Mak Giyom dan Mas Santo Ya semuanya Semoga teman-teman semua selalu keadaan sehat Walah via tersebutnya bertambah lancar Sehat selalu dan dipermudahkan apa Segala urusannya teman-teman Oke nyamang sebelah kononnya silau Silau alias puanas Teman-teman Nah itu ada desa di desa sebelah Teman-teman Nah oke teman-teman Banyak juga yang penasaran dengan pohon mangga saya Kemarin teman-teman ya Yang penasaran sama pohon mangga saya Kemarin itu masih ada Empat tuh kuning-kuning Itu gak tau itu Nah yang penasaran ya Ini ya sebenarnya itu buahnya Pohonnya Eh apa ya Buahnya dan ranting-rantingnya itu disini Teman-teman Nah ini tuh bukan Pohonnya itu sebenarnya bukan ini Teman-teman Nah ini tuh bukan ini teman-teman ya Pohonnya itu bukan ini Ini cuman bambu Buat penyangga Ya kan ini buat penyangga Biar tidak patah rantingnya teman-teman ya Nah Kemarin buahnya kan banyak teman-teman Jadi biar tidak patah Jadi saya kasih itu Yang pohon sebenarnya Pohonnya yang benar itu adalah ini kesini Ini teman-teman Nah ini Ini karena tidak Arahnya itu tidak ke atas teman-teman ya Tidak ke atas Jadi Piye langgaran ini Drosor Eh piye Ini arahnya itu kesini Ini pohonnya Nah Pohon utamanya itu disini teman-teman ya Ini Dari Antara pohon Ya kan Antara pohon Sama buahnya itu jauh Teman-teman Nah ini yang penasaran Pohon manganya Nah ini dari Sini ya Ini dari sini Itu kesana Terus agak melungker Terus itu keselana Lagi lanjut kesana Nah Nah ini di pelungkerannya ini Itu masih belok lagi teman-teman ya Itu masih belok lagi Nah ini akan lurus Terus ada belokan Nah ini belokan Kesini Terus ini itu tidak langsung kesini Tidak langsung kesini Itu masih ada belokan lagi kesana Teman-teman ya Masih ada belokan lagi kesana Nah ini Ini baru ini Ada cabang dua Dari sini ada cabang dua Teman-teman Nah ini ada cabang dua Ada yang di atas Ada yang di bawah Nah ini Yang di bawah itu ada Drosor lagi kesana Terus yang disini Disini ada cabang lagi dua Disini Nah Tuh Jadi sampainya Dau itu disini Di pucuknya Ini tidak tahu Nanti ini sampai mana Tidak tahu Ini itunya Mendelosor Nah Jadi kan jauh kan teman-teman Nah Antara Buah Buah Atau pucuknya ya Atau daunnya Sama rantingnya Sama pohonnya itu Jauh jaraknya Nah itu Itu pohon utamanya Itu ada disana Makanya disini tuh Banyak yang heran Nah dikira itu Pohonnya yang itu Itu padahal itu Pohonan Apa Bambu Bambu Buat saya penyangga Itu loh kemarin Teman-teman Itu kan saya kasih canggah Biar tidak patah Ini akhiran juga loh Karena kan Kalau aku bilang Puluhan tahun itu Orang-orang enggak percaya Teman-teman Padahal ini sudah puluhan tahun Sudah tua itu aja Sudah Sudah lumutan Ada lumur-lumur Ada putih-putih Nah ini Ini yang penasaran Teman-teman ya Sama Pohon Mangga saya Ini Dan ini Ada sawo juga Cuman sawo ini tuh Tidak pernah Berbuah Teman-teman Berbunga aja Enggak Dari mana Buahnya Ini Teman-teman Ini Biasanya Kambing suka Ini Ini Suasananya Di siang hari Kirambane Garet di Di rumah Teman-teman Karena ini Sudah mau Abis Nah Itu Ada pohon Mangga Cuman yang Ada lagi Pohon Mangga Yang di Belakang rumah Itu masih Kecil-kecil Teman-teman Ya Nah Ini Di sampingnya Ini Juga Ada Nah Ini Ini Tumbuh-tumbuh Sendiri Ini Koyok Pelem Podang Koyok Pelem Podang Juga Teman-teman Mangga Podang Sama Dengan Teman-teman Yang ini Sigi Sampai Nganu Mengelupas Ngelupas Teman-teman Nah Ini Sampai Boso Kiki Biasanya Tempat Nganu Tempat Semut Sampai Ngelupas Ini Umurnya Berang Tahun Berang Puluh Tahun Lumas Tahun Apa Tadi Sinti Metu Naiki Ambil Aku Belum Ayo Lo Aku Iling Iling Iki Wisa Nek Sa Iling Kulu Aku Metu Iki Wisa Nek Koyok Sali Mulas Tahun Umur Koyok Terung Puluh Tahun Aku Sak Iling Koyok Wisa Nek Nah Dulu Itu Seingat Saya Itu Cuman Ini Sudah Melengkung Seperti Ini Teman-teman Cuman Belum Sampai Delosor Kesana Ini Masih Sekitaran Sini Aja Ngerembayong Terus Dulu Itu Disini Ada Kandang Ada Kandang Terus Rimbun Godong Di Atas Kandang Yang Ke Arah Sini Teman-teman Terus Yang Di Arah Sini Dulu Sering Dipotong Ini Dipotong Ada Pinjol Dipotong Agak Kesana Disini Mau Arah Kesana Ini Busuk Atau Dik Tahu Menggok Lagi Kesini Disini Dipotong Lagi Karena Ada Kandang Dulu Dik Atas Kandang Teman-teman Terus Semua Enggak Tahu Arah Kemana Itu Yang Penasaran Teman-teman Yang Penasaran Pohon Mangga Ini Banyak Yang Tumbuh Tumpuh Liar Teman-teman Ini Disini Ada Tumbuhan Lagi Pohon Mangga Disini Ada Pohon Mangga Juga Ini Ini Juga Ada Pohon Podang Juga Ini Podang Juga Teman-teman Nah Ini Siapa Tahu Nanti Bisa Berbuah Disini Ada Mangga Mana Lagi Tapi Ini Belum Berbuah Sudah Saya Potong Karena Sudah Terlalu Tinggi Sudah Hampir Mendekati Kabel Listrik Ini Sudah Kering Paling Ini Teman-teman Ada Lagi Yang Disana Nah Ini Seperti Ini Mana Lagi Ini Penem Mangga Mana Lagi Teman-teman Belum Bisa Berbuah Cuman Kalau Mangga Podang Itu Kecil Sudah Berbuah Teman-teman Itu Disana Ada Mangga Podang Saya Naik Dulu Teman-teman Yang Di Belakang Rumah Mangga Podang Itu Tumbuh Tumbuh Sendiri Atau Tumbuh Liar Teman-teman Dulu Tempatnya Ada Di Belakang Rumah Sebelum Saya Bangun Kamar Mandi Ini Paling Belakang Dan Ini Buahnya Itu Juga Lumayan Banyak Teman-teman Meskipun Kecil-kecil Masih Kecil Ini Lumayan Banyak Juga Nah Ini Nah Ini Nanti Mungkin Tuanya Sudah Memasuki Musim Hujan Teman-teman Jadi Biasanya Kalau Memasuk Musim Mujan Itu Rawan Rawan Busuk Karena Di Dalamnya Banyak Set Atau Belatung Gitulah Teman-teman Ya Ini Yang Berada Di Samping Rumah Saya Teman-teman Ya Nanti Insya Allah Disusul Susuli Atau Ditanami Buah Apalagi Gitulah Teman-teman Dan Ini Ini Ada Nangka Buahnya Ada Satu Oke Kok Koyong Nomornya Mantan Tentang Ya Bang Sepuluh Bang Sepuluh Koyong Nomornya Mantan Ada Ada Suara Orang Hajatan Teman-teman Oh Sekarang Ada Hampir Jangan Tengah Sebelas Teman-teman Ya Tengah Sebelas Tapi Atau Juga Burung Pokok Ini Teman-teman Hapir Tengah Sebelas Kurang Sedikit Nah Itu Oke Teman-teman Ya Segitu Aja Dulu Terima kasih Pindah Seperti Mas Tengah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh